Great, buka Alkitab kita sama-sama. Yeah, hari ini kita masih melanjutkan pembahasan Alkitab menjawab 33 serangan terhadap iman Kristen. Kita sekarang masuk ke bagian 31 berarti tinggal 2 minggu berturut-turut kita akan selesaikan. Dan minggu terakhir di bulan Februari kita akan mulai membahas serial singkat, yaitu 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Karena banyak tuduhan yang berkata, yang disalibkan bukan Yesus tapi Judas yang wajahnya diserupai dengan Yesus. Tapi siapapun yang memberi tuduhan itu adalah tuduhan yang sangat tolol. Kenapa saya bilang tolol? Karena di atas kayu salib itu orang itu berbicara. Dan 7 kalimat itu tidak menggambarkan seorang pengkhianat seperti Judas tapi menggambarkan seorang mulia seperti Kristus. Amin. Itu sebabnya saya mau sampai pada tanggal 12 April nanti waktu kita merayakan Pascah. Kita punya pemahaman tentang kuasa Yesus yang luar biasa. Amin. Baru setelah Pascah saya mulai serial khutbah yang baru ketika saya membahas tentang 33 hal yang luar biasa tentang salib. Jadi sepanjang tahun ini waktu kita sedang berbicara tentang tahun perkenanan Tuhan biarlah kita makin dekat dengan salib dan kemuliaan Tuhan. Amin. Ini yang kita mau bahas hari ini salah satu tuduhan kepada iman Kristen kita bahwa agama kata banyak orang adalah candu dalam masyarakat. Sehingga ada banyak orang berkata agama bikin orang jadi bodoh. Agama bikin orang jadi tidak berjuang. Agama bikin orang jadi pasrah-pasrah bodoh. Sehingga ada banyak orang berpikir kalau kita beriman kita punya kue serah-serah sindrom. Whatever will be, will be lah. Saya tidak setuju. Yang saya percaya kita bilang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Bukan imannya yang keliru tapi orangnya yang seringkali keliru. Nah ini yang kita mau bahas. Ada banyak orang berkata iman itu bertentangan dengan logika. Karena iman berbeda dengan logika. Kita harus pilih kalau kita mau hidup dengan logika kita gak bisa hidup dengan iman. Kalau kita hidup dengan iman kita gak bisa pakai logika. Nah ini bodoh. Iman sama logika berbeda gak? Beda. Tapi beda tidak harus bertentangan. Sama seperti saya bilang. Baju sama celana beda gak? Tapi menjadi aneh kalau saya bilang. Selalu harus pilih salah satu. Pakai baju, pakai baju, pakai celana, pakai celana. Baju sama pakai celana. Baju sama pakai salah satu, saya kabur. Iya kan? Sama seperti selalu saya bilang. Pelajaran SD sama pelajaran SMA beda gak? Beda. Tapi tidak bertentangan karena yang satu punya dimensi yang lebih tinggi. Amin? Jadi kita harus berpikir sejauh kita berpikir. Tapi pada saat pikiran kita ada pada titik akhir. Dimana kita tidak mampu berpikir. Pada saat itu kita beriman. Bahwa Allah tetap memberikan yang terbaik. Buat anak-anaknya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Betul. Jadi ada banyak hal yang saya pikir. Tidak usah diselesaikan dengan doa. Tapi harus diselesaikan dengan logika. Iya kan? Kalau sudah pilek. Gak usah cari pendeta. Minta didoain. Banyak minum air putih. Vitamin C. Tidur. Kalau masih belum sembuh minum air goraka. Tahu air goraka jahe. Ngapain? Cuman pilek aja datangin pendeta. Padahal pendetanya lagi sakit jantung. Iya kan? Panu. Gak perlu cari pendeta hanya karena soal panu. Sampai surat juga ngomongnya gak enak. Karena kalau surat terbuka. Pendeta tolong doain saya panu. Pendeta juga gak berani tumpang tangan. Jadi akhirnya kita pakai kode. Pendeta. Di antara yang hitam ada yang putih. Di antara yang putih ada yang hitam. Pendeta juga gak ngerti. Dia tumpang tangan. Dia serain aja sama Tuhan. Biarlah yang hitam menjadi hitam. Jangan harapkan jadi putih. Ini bukan roh kudus, roh rintu. Sudah sedara. Kalau sudah panu. Gak usah minta tumpang tangan. Ikuti aja iklan. Oleskan saja. Kalpanaks. Jangan seperti itu ungke. Satu orang sangir. Dia lihat. Apa ini? Kipat-kipat kulit ada putih-putih. Alok bilang ungke. Pe bodoh sekali gak na? Itu namanya panu. Oh. Terus. Ngana cepat beli kalpanaks ungke. Lalu ngana gosok deh pe putih. Sebentar lagi semua kembali hitam. Dia bilang. Justru kita bangga sama DP putih. Kita mau gosok DP hitam. Supaya semua jadi putih. Aduh. Karena ungke pikir putih sepotong itu berkat. Dia. Ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu mereka perbuahan. Iya kan? Jadi setelah aku yang kasih dalam Tuhan. Iman tidak bertentangan. Dengan logika. Tapi iman mengajar kepada kita. Bahwa dalam logika. Kita masih percaya. Ketika semua pintu tertutup. Masih ada mujizat. Bagi orang percaya. Beri ke depan. Sangat yang meriah. Makanya saya menjadi aneh dan miris. Ketika hari-hari ini. Dunia sedang khawatir dengan corona. Tiba-tiba ada orang yang mengaku diri Kristen. Bahkan mengaku diri hamba Tuhan. Sebarkan sebuah meme. Dengan nada ejekan berkata. Ini saatnya buat pendeta-pendeta yang mengaku berkarunia kesembuhan. Untuk datang ke Wuhan. Sembuhkan mereka semua. Sudaraku yang kasih dalam Tuhan. Buat saya hanya orang yang berhati busuk. Yang sempat-sempatnya bikin meme ejekan seperti itu. Karena corona adalah sesuatu yang sangat serius. Orang yang bukan Kristen saja hari-hari ini. Di statusnya bisa bikin hashtag. Pray for Wuhan. Bukan orang Kristen. Kok bisa-bisanya orang Kristen justru menghina sesama pelayan Tuhan. Hanya dengan kasus ini. Buat saya itu sadis dan punya hati yang busuk. Karena this is very serious. Dokter benar-benar sudah angkat tangan di Wuhan. Rumah sakit sudah tolak orang. Kemana mereka mesti pergi? Kepada Tuhan. Teman saya. Yang ada di Cina. Yang bagian khusus untuk berdoa buat orang-orang Cina. Mereka berkata bahkan hanya mujizat yang bisa tolong orang-orang di sana. Orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang memang sudah ditolak oleh dokter. Ditolak rumah sakit. Kemana mereka pergi? Berteriak memanggil nama Tuhan. Lu iya dong. Sampai waktu mereka berdoa malaikat juga bingung. Lu ini gak pernah berdoa biasanya. Makanya selalu saya bilang. Kalau sudah lagi ada masalah jangan cari pendeta. Doa pendeta kadang-kadang kurang begitu mujarab. Sebab malaikat lihat. Ya dia lagi, dia lagi. Saudara kalau lagi ada masalah cari orang yang gak pernah berdoa. Jadi sekali dia tutup mata itu Tuhan. Langsung malaikat bilang. Oh ini pasti penting ini. Pasti penting ini. Kalau gak penting dia gak mungkin berdoa ini. Makanya banyak orang di Wuhan doanya dijawab. Saudara-saudara. Itu yang saya bilang. Makanya saya gak habis pikir. Kalau ada orang yang berhati sadis. Yang menganggap peristiwa di Wuhan menjadi sesuatu yang menjadi bahan tertawan untuk menyerang gereja lain atau hamba Tuhan lain. Karena sedang terbukti di Wuhan. Orang yang gak percaya Tuhan. Orang yang setengah-setengah nangis berlutut. Minta Tuhan jamahkan hanya mujizat. Dokter sudah tertutup. Dokternya juga mati. Rumah sakit sudah tertutup. Orang diganggang ada disitu semua. Gak ada yang bisa masuk lagi. Kemana mereka mesti pergi? Mereka menangis di hadapan Tuhan. Disitu mujizat terjadi. Yang saya juga katakan amin. Amin. Sekarang yang paling menakutkan bukan lagi preman-preman tinggi besar seperti Kobe Bryant 2 meter. Orang sekarang hitam tinggi besar. Pake tato kiri kanan pake anting. Ya kan lagi jalan 4-5 orang. Datang Cina suami istri kecil-kecil gitu kan. Tiba-tiba gini. Lari. 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 Pokoknya orang kalau hari-hari ini look Chinese bahagia betul. Ya kan. Kalau ada copet mau dekat sama dia gini. Dia bilang biar jauh daripada dapet handphone sekaligus dapet corona. Sudah jauh selesai ya kan. Di saat-saat seperti ini. Andalan kita cuma satu. Bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janji. Amin. Iya kan. Mau jangan kesehatan apa hari-hari ini. Iya kan. Hari-hari ini kita cuma percaya buat orang benar masih ada mujizat dan pertolongan Tuhan. Amin. Alkitab tidak pernah mempertentangkan antara iman dengan logika. Tapi alkitab hanya mengarahkan. Logika ada batasnya. Tetapi iman mengarahkan kita pada kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Beri ketobuk tangan yang beri ya. Ada hal-hal yang harus dikerjakan logika. Ada hal-hal yang harus dikerjakan oleh iman. Keduanya melengkapi. Buka alkitab kita sama-sama. Keluaran 31. Satu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Lihat. Telah kutunjuk Besalel bin Ur. Bin Ur dan bin apa? Bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan apa? Ro'allah. Siapa yang tunjuk Besalel? Tuhan. Tuhan tunjuk dan penuhi dia dengan ro'allah. Sehingga dia bisa berkhutbah. Bisa memimpin pujian. Dan bisa ngajar sekolah minggu. Bukan. Dengan apa? Kalian. Dengan apa? Pengertian. Artinya dengan hikmat. Dengan apa? Dengan pengetahuan. Artinya dengan kepintaran. Taruh tangan kanan surah di dada. Sama-sama bilang. Tuhan memberi keahlian pada saya. Tuhan memberi kepintaran pada saya. Tuhan memberi hikmat pada saya. Kalau perlu tiap pagi surah bangun. Surah bilang Tuhan memberi keahlian. Tuhan memberi kepintaran. Dan Tuhan memberi hikmat buat saya. Ada orang pintar tapi tidak ahli. Mungkin sudah menantap saya dan mengatakan apa bedanya. Pintar itu soal otak. Ahli itu soal talenta. Ada orang pintar tapi tidak ahli. Ada orang ahli tapi tidak pintar. Dan ada orang pintar yang ahli tapi tidak berhikmat. Itu sebabnya kita harus tolak semua kutuk dalam hidup kita. Kadang-kadang orang tua kita kalau marah. Tolol kamu, bodoh kamu. Tanpa terasa itu terekam di alam bawah sadar kita. Sehingga setiap kali ada masalah saya bodoh. Saya tolol. Makanya tidak sedikit orang yang kalau ada masalah. Dia kutuk dirinya sendiri. Saya memang bodoh. Ah tolol banget. Ah bodoh banget saya. Sudara ku yang kasih dalam Tuhan. Sudah terlalu sering kita dikutuk. Baik oleh diri kita maupun orang di sekitar kita. Hari ini waktu surah ambil perjamuan. Sambil angkat perjamuan surah imani. Saya ahli, saya pintar, saya berhikmat. Karena saya dipenuhi dengan roh Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah bocuh. Jadi roh Allah bukan hanya memberikan karunia kepada kita. Tapi roh Allah juga memberikan apa? Keahlian, kepintaran dan hikmat. Roh Allah bukan hanya dibutuhkan para pendeta. Tapi roh Allah juga dibutuhkan oleh para politisi. Roh Allah juga dibutuhkan oleh para polisi. Roh Allah juga dibutuhkan oleh para tentara, para dokter, para hakim, para guru, para setiap bisnismen, pada setiap karyawan. Kenapa? Roh Allah memberikan keahlian, kepintaran dan apa? Hikmat. Itu sebabnya Alkitab bilang. Kamu akan lebih hebat dari teman-teman seangkatanmu. Amin. Karena orang dunia cuma mengandalkan logikanya. Anak Tuhan mengandalkan roh Allah. Amin. Amin. Orang-orang yang mengandalkan logika ujung-ujungnya hanya cari duit, cari nama, cari prestasi, cari kesenangan pribadi. Tapi orang-orang yang mengandalkan iman, dia cari hal-hal yang menyenangkan Tuhan, dia cari hal-hal yang menjadi berkat buat orang lain. Dia cari hal-hal yang meluaskan kerajaan Allah di muka bumi, berikan tepung tangan yang meriah buat Tuhan. Itu sebabnya saya bilang, orang yang mengandalkan logika adalah orang bodoh. Karena apapun dihalalkan demi mencari uang. Tapi kalau kita berjuang apapun bukan untuk uang. Ada banyak orang yang bilang, tau kan uang gak dibawa mati. Memang uang tidak dibawa mati, tapi kalau gak ada uang setengah mati rasanya. Uang gak bisa beli segala-galanya. Ya tapi segala-galanya juga butuh uang juga kan. Tetapi bedanya. Oh jadi orang kalau beriman gak butuh uang. Ini yang saya mau bilang, bedanya. Alkitab ajarkan cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan pada kita, berikan tepung tangan yang meriah. Orang-orang bodoh yang dia kejar, uang, 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 uang. Tapi orang benar dia cari Tuhan. Lalu nanti Tuhan yang mencukupi segala yang dia perlukan. Amin. Kita lihat selanjutnya. Dan terlaku penuhi dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Dalam segala macam pekerjaan. Untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari apa? Emas, perak, dan tembaga. Klik. Untuk mengasap batu permata supaya ditatah. Untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Bayangkan. Tuhan perintahkan sesuatu kepada Musa. Tapi Musa seorang hamba Tuhan. Urusannya lain. Waktu Tuhan suruh dia untuk membangun. Bayi Allah. Membangun tabernakel. Pada saat yang bersamaan Tuhan kirim Besalel dan Ohliyab. Coba lihat ayat ini. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Ohliyab binahisamah dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan. Banyak gereja bermasalah. Karena semuanya harus dikerjakan oleh pendeta. Tapi ingat. Bertahun-tahun gereja tertipu oleh setan dipisah. Rohaniawan dan jemaat awam. Tapi gereja Battle Indonesia Global Fellowship Center. Saya tidak mengenal istilah rohaniawan dan jemaat awam. Buat saya setiap saudara hamba Tuhan. Waktu nanti suruh angkat perjamuan. Taruh dalam roh saudara. Saya hamba Tuhan. Satu. Hidup saya harus meninggikan Kristus. Dua. Hidup saya harus jadi berkat buat orang lain. Tiga. Hidup saya harus meluaskan kerajaan Allah. Dimanapun Tuhan tempatkan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kalau setiap kita mengerti. Maka apapun panggilan saudara. Engkau akan luar biasa. Adik-adik muda. Jangan berpikir. Saya hanya bisa melayani Tuhan. Kalau saya jadi pendeta. Jadi polisi. Polisi yang betul. Jadi tentara. Jadi tentara yang betul. Jadi politisi. Jadi politisi yang betul. Jadi artis. Jadi artis yang betul. Jadi olahragawan. Jadi olahragawan yang betul. Jadi dokter. Jadi dokter yang betul. Dari situ kita memuliakan Tuhan. Enggak ada yang bilang amin. Sementara masih begitu saya kirim ke Natuna. Didik anak-anak saudara. Arahkan dia. Melainkan Tuhan tidak harus jadi pendeta. Kalau yang memang dapat panggilan untuk jadi pendeta. Jadi pendeta dengan betul. Tapi melayani Tuhan dengan apapun yang dia kerjakan. Kita butuhkan diplomat-diplomat yang penuh dengan roh Tuhan. Kita butuhkan jaksa hakim yang penuh dengan roh Tuhan. Kita butuhkan polisi dan tentara yang penuh dengan roh Tuhan. Kita butuhkan pegawai-pegawai negeri. Kita butuhkan para pejabat. Kita butuhkan para pengusaha yang penuh dengan roh Tuhan. Amin Selanjutnya klik Ayu 36 ayat 26 bilang begini Sesungguhnya Allah itu besar God is great Orang Arab bilang Allahu Akbar Orang Ibrani, orang Yahudi berkata Hashem Hagadol Allah itu besar Tidak tercapai oleh pengetahuan kita Jumlah tahun-tahun yang tidak dapat terselidiki Selain sekarang lihat ada dimensi yang berbeda Pengetahuan harus kita kejar Tapi pengetahuan ada batasnya Dan kalau sudah ada pada batasnya Dan kita tidak tunduk pada iman Kita akan jadi liar dan kita akan menghalalkan Segala cara Pengetahuan ada batasnya Berjuanglah sampai batas pengetahuan saudara Dan disaat kita ada pada batas pengetahuan kita Berimanlah Bahwa Allah turut bekerja Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang Yang mengasih dia Berikan tubuh tangan yang meriah Bahwa Tuhan Selanjutnya Masmur 139 ayat 1-7 bilang begini Untuk pemin biduan Masmur Daud Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku Engkau mengetahui kalau aku duduk Atau berdiri Engkau mengerti pikiranku dari jauh Artinya Tuhan tahu siapa kita Kekurangan kita Kelemahan kita Keterbatasan kita Ketidakmampuan kita Tapi yet Tuhan anugerahkan rohnya di dalam kita Amin Engkau memeriksa aku Kalau aku berjalan dan berbaring Segala jalanku kau maklumi Ayatnya keempat Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan Sesungguhnya semuanya telah kau ketahui Ya Tuhan Dari belakang dan dari depan Kau mengurung aku Dan kau menaruh tangan Muka atasku Terlalu Apa Ajaib bagiku pengetahuan itu Ini yang saya percaya Anak-anak Tuhan tidak ada yang malas Anak-anak Tuhan tidak ada yang cepat menyerah Anak-anak Tuhan tidak ada yang so tahu So jago dan so pintar Anak-anak Tuhan menjadi orang-orang yang tekun Dan selalu mau diajar oleh rencana Tuhan yang sempurna Amin Makanya ayat ini bilang Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu Terlalu tinggi Tidak sanggup aku mencapainya Tapi kesimpulan pemasmur bilang Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu Kemana aku dapat lari dari hadapanmu Artinya apapun yang terjadi dalam hidupku Aku gak usah stres Apapun yang terjadi dalam hidupku Aku gak usah mengandalkan kekuatanku sendiri Apapun yang terjadi dalam hidupku Biarkan roh Tuhan memimbing aku Maka aku akan melihat kuasa Tuhan Dinyatakan beri ke tepuk tangan yang beri ke Tuhan Satu ayat penting lagi selanjutnya Amsal 1 ayat 7 Kita baca sama-sama Masa 1, 2, 3 Takut akan Tuhan Adalah permulaan pengetahuan Tetapi orang bodoh Menghina hikmat dan didikan Tadi saya bilang apa? Bahwa Alkitab tidak pernah mempertentangkan Antara ilmu dengan iman Antara logika dengan keyakinan Jadi tuduhan bahwa kekristenan Antara Alkitab dan iman Bertentangan dengan ilmu pengetahuan Buat saya adalah tuduhan yang bodoh Dan tak berakal Karena Alkitab sudah bilang permulaan hikmat adalah apa? Takut akan Tuhan Kalau saya punya takut akan Tuhan Saya memiliki pengetahuan yang luar biasa Amin Siapapun dengan kemampuan yang akan terbatas Tapi kalau kita berdoa berserah pada Tuhan selalu Tuhan akan berikan kemenangan-kemenangan luar biasa Yang tidak bisa dikerjakan oleh ahli-ahli Mesir Dapat dikerjakan oleh Yusuf Amin Karena Yusuf mengandalkan Tuhan Yang tidak bisa dikerjakan oleh ahli-ahli di Babel Dapat dikerjakan oleh Daniel Karena Daniel takut akan Tuhan Permulaan hikmat adalah apa? Takut akan Tuhan Orang bodoh menghina apa? Hikmat dan didikan Terus tangan kanan selai dada Sama-sama bilang saya tidak mau bodoh Amin Bukankah kalau Tuhan mendidik kita Bukankah kalau Tuhan mengizinkan masalah Itu bagian dari hikmat dan pendidikan Tuhan dalam hidup kita Orang bodoh menolak Menghina Orang bodoh marah dan kecewa Tuhan kenapa? Tuhan izinkan saya punya suami seperti ini Tuhan kenapa? Saya sudah ngalah Tapi suami saya kepala batu Tuhan kenapa? Saya sudah selalu mengalah Tapi istri saya selalu memenang sendiri Sudah aku yang kasih dalam Tuhan itu bernama bodoh Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan Takut akan Tuhan menyadarkan saya Tuhan saya menghadapi masalah Tapi saya tahu di balik masalah ini Selalu ada perkara-perkara daset yang Tuhan sediakan Buat orang yang mengasihi Tuhan Beri ke tempat tangan yang meriah buat Tuhan Haleluya Selanjutnya saya catat disini Jadi tuduhan yang paling umum Bahwa iman Kristen bertentangan dengan pengetahuan Tapi saya punya 4 bukti sederhana Bahwa iman Kristen tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan Yang pertama saya pelajari Klik Iman Kristen justru menuntun pada pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa Bukankah ketika Raja Nebuchadnezzar bermimpi Orang-orang ahli Orang-orang berpengetahuan Orang-orang pintar Kumpul semua disana Lalu Raja Nebuchadnezzar mulai berkata Aku bermimpi Tolong jelaskan arti mimpiku Lalu para orang-orang pintar Para orang berpengetahuan berkata Jelaskan mimpimu kepada kami Maka aku akan mengartikan mimpimu Tiba-tiba Nebuchadnezzar pukul meja Marah dan bilang Justru itu Aku mimpin Aku lupa mimpinya apa Pak, Bu, Ijin Minta maaf Pernah gak sudah ngalamin mimpi Tapi lupa mimpinya apa Pernah kan Tapi kita bukan Raja Bisa marah Kita malah ngadu sama suami Aduh aku mimpi Mimpi apa ya Halo Bu, abis-abisin waktu gue aja Kita malah diomilin Tapi kan dia Raja Dia lupa Dia marah Jadi Bu Kalau suami Ibu Salah terus ngotot Sembah dia Bu Dia Raja berarti Bu Bilang sama dia Hai Nebuchadnezzar Orang kalau udah salah Tapi ngotot Rohnya roh siapa Nebuchadnezzar Pak Istrimu ada roh Nebuchadnezzar Puji Tuhan Puji Tuhan Enggak pendeta Roh Firaun Kalau roh Firaun Roh penindasan itu 400 tahun Bangsa Israel Bangsa umat Allah Ditindas 400 tahun Apalagi lu Pak Istrimu ada roh Nebuchadnezzar Puji Tuhan Enggak pendeta Ada roh Firaun Puji Tuhan Pendeta Enggak Roh Herodes Dia pendeta Ada lagi roh pembunuhan Anak-anak itu Aduh ampun nih mereka Sebab mereka Tidak tahu Mereka berbohan Raja marah Semua orang-orang berhikmat Orang-orang akli Berpengetahuan Enggak bisa buat apa-apa Raja bilang Sama Ariok Pengawalnya Kalau sampai besok Tidak ada juga Yang bisa mengartikan Mimpiku Bunuh semua orang pintar Lagi Ariok Bawa-bawa senjata Untuk siap membunuh Berjumpa dengan Daniel Daniel bilang Ariok What happened Ini ceritain Apa yang terjadi Dia bilang Ariok You know what Stop Di dalam tanggung jawab saya Jangan bunuh siapapun I will ask you My God In heaven Saya akan minta Allah ku di sorga Yang mengetahui Segala sesuatu Itu yang saya bilang Orang-orang beriman Kagak ada matinya Orang dunia bisa kecewa Orang dunia bisa stres Orang dunia bisa putus asa Anak Tuhan Kalau dia gak ngerti apa-apa Dia tutup mata Dia lipat tangan Dan dia bilang Tuhan nyatakan padaku Dan Tuhan akan membukakan Rahasia-rahasia sorgawi Berikan tepuk tangan yang beri Anak Tuhan gak boleh males Anak Tuhan gak boleh saingan Sama siapapun Anak Tuhan gak boleh iri Sama siapapun Anak Tuhan lakukan yang terbaik Dia tahu Tuhan yang membela hidupnya Kenapa? Karena yang pertama kita belajar Klik Iman Kristus menuntun Pengetahuan-pengetahuan yang luar biasa Yang kedua Namun pengetahuan itu apa? Terbatas Pengetahuan itu ada batasnya Tapi kalau kita ada di batas pengetahuan Kita gak usah stres Aduh Saya bingung pengetahuan Saya ngomong begini Saya baik-baik sama anak saya Ngelunjak Saya tegur Saya keras sama dia Kabur dia udah tiga bulan Gak pulang Itu yang saya bilang Kalau kita cuman mengandalkan logika Kita cuman mengandalkan kepintaran Ada batasnya Di saat seperti itulah Orang-orang dunia terbujuk Untuk jadi penjilan Wah kalau kita bersaing secara sehat Pendeta kita tersingkir Pendeta Terpaksa saya harus menyebarkan hoax Uygeri Zaman sekarang orang-orang yang mengandalkan logika Akan jadi orang-orang jahat Karena selalu saya bilang Yang bikin rusak bangsa ini Bukan orang bodoh Yang bikin rusak bangsa ini Orang pintar yang tidak takut akan Tuhan Saya mau tanya sama saudara Yang bisa korupsi sampai triliun itu siapa? Orang pintar Orang bodoh Paling ngambil sendal di masjid Orang bodoh Paling nyopet handphone Saudara-saudara Pinter-pinternya orang bodoh Sepinter-pinternya orang bodoh Paling ngambil yang mahamiyo Betul gak? Tapi kalau orang pintar Bisa adu domba Ya kan? Di Manado Di apa namanya? Di Tumaluntung Di Minahasa Utara Ada satu Apa? Ruang serbaguna Dipakai Untuk Sembayang Karena udah kelamaan Akhirnya orang-orang Menado disitu Sobete Dia bilang Loh Ngoni semua Kalau kita mau bangun gereja Di tempat lain susah Ngoni bikin-bikin berisik disini Padahal disini Daerah Kristen Lalu datang anak-anak muda Pemabuk Bikin rusak Itu tempat Itu bukan masjid Itu hanya Ruang serbaguna Yang dipakai Untuk sembahyang Ribut Beredar kemana-mana Saudara aku yang kasih Loh Tuhan Orangnya sudah ditengkap Tiga orang masuk penjara Enam orang jadi tersangka Tapi tiga orang masuk penjara Tapi sampai hari ini Gereja kita di Makassar Tiba-tiba tadi pagi Diancam oleh FPI Saya bilang Oh jangan cuman Makassar Datang sini Kenapa Orang sekarang Orang sekarang senang bikin adu lomba Agama diadu Suku diadu Saudara aku yang kasih Dalam Tuhan Korbannya siapa Orang bodoh Yang dapat untung siapa Orang pintar yang hatinya Busuk Saudara-saudara Orang pintar yang hatinya Dikuasai oleh iblis Saudara-saudara Sebagai hamba Allah Saya hanya mau ingatkan Buat setiap saudara Kita perlu berdoa Orang-orang busuk Yang hatinya dikuasai iblis Pada otaknya pintar Harus disingkirkan Supaya orang benar Dengan hati yang takut akan Tuhan Diangkat Tuhan Dengan cara Tuhan Yang ajaib dan luar biasa Rusak bangsa ini Kalau begitu Makanya saya bilang Otak ada batasnya Herodes orang pintar Tapi jahat Nemukadnesar orang pintar Tapi jahat Fir'aun orang pintar Tapi jahat Bilang sama sebelah Lalu gimana Doa saya Setelah orang-orang berhikmat Yang penuh kemuliaan Tuhan Berikan tepuk tangan Yang meriah Tuhan Haleluya Selanjutnya Klik Yang ketiga Iman pada dasarnya Lebih tinggi Dari pengetahuan Jadi waktu pengetahuan Kita terbatas Disitu kita bergantung Pada iman Yang keempat Aha Iman mendorong seseorang Untuk menggali pengetahuan Orang-orang yang beriman Tidak mungkin malas Orang-orang yang beriman Tidak mungkin cepat menyerah Orang-orang yang beriman Akan berdiri tegak Dan berkata Aku tahu pada siapa Aku percaya Aku yakin dia berkuasa Amin Ada masalah apapun Dia gali lagi Kenapa begini Makanya selalu saya bilang Orang beriman Selalu akan lebih selangkah Daripada yang lain-lainnya Amin Selanjutnya Klik Banyak serangan Bahwa pada dasarnya Alkitab bertentangan Dengan pengetahuan Ada empat contoh Yang pertama Tentang asal manusia Bahwa manusia berasal dari monyet Kalau Darwin Mau percaya begitu Silahkan Saya bukan Iya kan Ada orang yang bilang Sebetulnya Teori evolusi itu benar Alkitab salah Mari kita berpikir Bodoh-bodoh sedikit Kalau monyet sudah berevolusi Jadi manusia Kenapa monyet masih ada Sampai sekarang Betul Kalau memang teori evolusi Masih berlangsung Kenapa cuman monyet Sama manusia Tidak ada Kenapa Pitekan tropus Erectusnya tidak ada Apa itu Pitekan tropus Erectus Makanya sekolah Pitekan tropus Erectus Itu ujian SD Sudah-sudah Manusia Kerah berjalan Tegak Ya kan Manusia kerah Berjalan Tegak Loh Kita pakai otak-otak Bodoh aja Kalau monyetnya Tetap berevolusi Sampai sekarang Berarti yang di tengah ini Tetap masih ada Betul Kenapa cuman yang pertama Sama yang terakhir Artinya apa Kenapa Alkitab menolak Teori evolusi Karena evolusi Hanya hayalan Dari Darwin Belakang Mungkin karena dia Lihat banyak manusia Sifatnya kayak monyet Sudah tahu monyet Monyet itu Gak pernah puas Selempar monyet Pisang Dia ambil Lempar satu lagi Dia ambil Kan dua gak Lempar lagi Kan kakinya masih ada Dia tangkap lagi Lempar lagi Empat sekarang udah pegang Dia puas gak Enggak Dia lihat sebelah monyet Lagi makan pisang Dia taruh di keteknya Dia ambil Nah itu monyet Jadi orang Kalau sudah punya istri Tertarik sama perempuan lain Monyet dia Orang kalau udah Dikasih segala galanya Sama suami Masih mengeluh terus Pak itu tetangga sebelah Baru beli mobil Pak Peluk dia Jangan langsung bilang Monyet Jangan 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 Gak boleh Suami-suami Gak boleh kasar Sama istri Langsung peluk istri Dan berkata Mama masih ingat Hotbahnya Gilbert Minggu kemarin Tentang apa Ya salah satu Di antara itu Monyet itu manusia yang tidak pernah Puas Sudah jadi pejabat Kaya masih korupsi Itu namanya Monyet Bangsa ini tidak butuhkan Monyet Bangsa ini Membutuhkan orang-orang Berhikmat yang takut Tuhan Membawa bangsa ini Pada kebenaran Yang saya katakan Amin Jadi jelas Bukan Alkitabnya yang salah Tetapi Bukan Monyetnya juga yang salah Saya terpengaruh juga Sama sudara Bukan Alkitab yang salah Monyetnya yang salah Bukan Alkitabnya yang salah Tapi teori permonyetan ini Yang monyet Sudah Ya kan Jelas ya Yang kedua Banyak serangan Bawa Alkitab bertanggungan Dengan pengetahuan Dunia berasal dari teori Big Bang Tahu Big Bang teori Jadi manusia Ada partikel Dunia ini Dari partikel-partikelnya Berkumpul Lewat sebuah titik Panas didi tertentu Dia bang Gitu Dia pecah Dari dunia hari ini Itu kan Kayak cerita di film-film Kayak cerita Anak-anak Sudara-sudara Di negeri Entah berantah Partikel-partikel Ini berkumpul Dan akhirnya Menjadi sebuah gesekan Yang mendatangkan panas Dan tiba-tiba Meredak Bang Membutuhkan orang Tolol Untuk bisa ngerti itu Sudara-sudara Karena pertanyaan kita Siapa yang menciptakan Partikel Siapa yang membuat Partikel itu bisa Bergerak Oh dengan sendirinya Siapa yang menciptakan Panas Siapa yang membuat Dia meledak Dan kemudian Urusan dunia Bukan hanya Soal penciptaan Tapi soal apa Pengaturannya Kenapa matahari Selalu terbit Dari timur Gak pernah Dari tengah Ya kan Ah malas Dari timur Ribut Barat timur Barat timur Tengah Ya kan Ya pernah Berarti Ada creator Ada yang menciptakan Sehingga Kalau Alkitab Bertentangan Dengan big bang Teori Bukan berarti Alkitab tidak masuk Ilmu pengetahuan Big bang Yang adalah kebodohan Yang tidak bakal bisa dipahami Secara akal sehat manusia Jelas Yang ketiga Ini yang bikin banyak orang Bahkan bisa jadi mu'alaf Karena ada banyak orang yang bilang Alkitab bertentangan Karena ilmu bilang Usia dunia ini Jutaan tahun Sementara Alkitab bilang Usia dunia ini 6.000 tahun Ijinkan saya menjelaskan Buat saudara Dimana Alkitab bilang Usia dunia 6.000 tahun Tidak ada Ya tapi kan kita Hitung dari Abraham Oh itu cerita lain Kalau engkau hitung Itu bukan Statement Alkitab Itu adalah perhitunganmu sendiri Ya tapi Sains menemukan Dinosaurus Dinosaurus Dari jutaan tahun Yang lalu Dan itu terbukti Bagaimana Alkitab Menjawabnya Gampang Dalam bahasa Ibrani Kejadian satu Ayat satu Berbunyi begini Bereshit bara Elohim Bereshit bara Elohim Pada mulanya Tuhan menciptakan Nangit dan bumi Bereshit Bara Elohim Bereshit Artinya Awal dari segala Sesuatunya Dari yang belum pernah Ada eks nihilo Menjadi ada Dan indah Bara Sama-sama Dari kata Yang sama Bere Tapi bukan bere Bahasa Batak Lain lagi artinya Bara Itu artinya Diciptakan Diciptakan Dari yang tidak ada Menjadi ada Dan langsung sempurna Beleshit bara Elohim Tetapi menjadi aneh Ayat yang kedua bilang Bumi belum berbentuk Dan kosong Bara Atau ciptaan yang sempurna Tidak mungkin Menjadikan kosong Dan belum berbentuk Karena istilahnya Bara Bara Seorang ibu melahirkan Anak Itu bukan bara Kenapa Lahirnya bayi dulu Baru dewasa Bara itu Hanya untuk Ciptaan Tuhan Karena Tuhan Menciptakan Tidak ada Menjadi ada Dan langsung sempurna Tetapi dalam istilah Bahasa Ibrani Ayat kedua Ada istilah Yang bunyinya begini Tohu wa bohu Tohu wa bohu Bukan berarti Bumi belum Berbentuk dan kosong Tohu wa bohu Artinya Bumi dirusakan Berarti para penafsir Alkitab setuju Bahwa dari kejadian satu Sampai kejadian dua Ada rentan waktu Yang cukup besar Dari penciptaan dunia Sampai kepada Pemberontakan Lucifer Sehingga kalau Sains berkata Ada penemuan Dinosaurus Sepuluh juta tahun Yang lalu Apakah Alkitab Bisa mengiakannya Yes Karena itu terjadi Di antara Kejadian satu Ayat satu Dengan kejadian satu Ayat Dua Jadi kejadian satu Ayat satu Dengan kejadian satu Ayat dua Jelas Ada perbedaan Rentan waktu Berapa waktu Lamanya Alkitab Tidak menjelaskannya Karena bukan itu Yang paling penting Yang paling penting Dalam penciptaan Alkitab Allah menciptakan Manusia Dari debu dan tanah Manusia ini jatuh Tapi Tuhan Tetap menyertai Dengan kemuliaan Yang luar biasa Berikan Tuhan yang meriah Dinosaurus Bukan bagian Dari penciptaan dunia Dinosaurus Bagian dari penciptaan Alam semesta Waktu itu Sudah Sudara Jadi ada rentan Waktu Ada rentan Waktu Jelas Nggak jelas Nggak penting Dari muka Sudah saya lihat Nggak jelas Yang penting Alkitab Sudah menjawab Persoalan selama ini Yang keempat Banyak serangan Bahwa Alkitab Bertanggungan Dengan pengetahuan Mana mungkin Allah dapat menjadi manusia Makanya ada ejekan Bidannya sape Dia yang bodoh Kita yang dianggap bodoh Setiap agama Mengakui God is the almighty Setiap agama Mengakui Allah maha Kuasa Allah maha Hadir Allah maha Mencipta Allah bisa jadi Segala sesuatu Semua agama Mengakui Mempertanyakan Apakah Allah Bisa jadi manusia Adalah pertanyaan Yang bodoh Jangankan jadi manusia Allah jadi piring Bisa nggak Bisa Allah jadi pongelapa Bisa nggak Allah jadi ikan gurame Bisa nggak When we call him God Nothing is impossible For him Amen Kalau urusan Tuhan Bukan kita tanya Bisa atau tidak Bisa Pertanyaan kita adalah Untuk apa Buat apa Allah jadi piring Di kedaung Banyak Buat apa Allah jadi ponkelapa Kalau pengen cari ponkelapa Di manado Di minut Di syukur Situ banyak Iya kan Mau bikin kopras Tongo nih Iya kan Buat apa Allah jadi ikan gurame Ketemu orang sunda Di pepes Di pepes lagi nanti Iya kan Bertanya kepada Allah Bukan bisa Tidak bisa Bertanya tentang Allah Adalah Untuk apa Untuk apa Allah menjadi sama Dengan manusia Karena manusia Tidak bisa menyelamatkan Dirinya sendiri Amal, ibadah, perbuatan, baik, agama Tidak bisa menyelamatkan manusia Allah sebagai langkah terakhir Harus turun menjadi sama Dengan manusia Supaya menyelamatkan manusia Barang siapa yang percaya kepada Tidak binasa Mereka berol hidup yang kekal Yang setuju berikan Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Jadi keempat serangan ini Kita sudah dapat menjawab Bukan Alkitab yang bertentangan Tetapi dongeng-dongeng Tidak jelas ini Justru yang bertentangan Dengan ilmu pengetahuan Selanjutnya Klik Aha Kalau begitu Bagaimana hubungan pengetahuan Dengan iman Yang pertama Takut akan Tuhan Harus menjadi dasar pengetahuan Amin Karena kalau takut akan Tuhan Tidak menjadi dasar pengetahuan Pengetahuan yang kedua Saya catat disini Pengetahuan akan menjadi liar Klik Pengetahuan yang ada Jangan dibiarkan liar Karena orang jadi sombong Iya kan Tapi biar pengetahuan Menyadarkan kita Bahwa kita bukan siapa-siapa Tapi kita tetap akan berjuang Dan melakukan yang terbaik Setelah ingat cerita Musa Musa harus menghadapi Fir'aun Satu tulah Dua tulah Tiga tulah Empat tulah Lima tulah Tapi orang beriman Tidak pernah menyerah Secara logika Dia hitung Percuma Percuma Ngadapin Fir'aun Percuma Lima kali Mengeraskan hati Tapi dia tetap maju Karena Tuhan bilang Jumpai Kenam Tujuh Lapan Dia gak bilang Sudah Tuhan Terserah Tuhan Entah apa yang merasuk Di kalbunya dia Orang beriman Tidak pernah menyerah Amin Sampai akhirnya Apa yang terjadi Fir'aun yang menyerah Dan bukan hanya Menyerah biasa Kasih emas Ada bangsa Israel Bangsa Israel Orang yang beriman Tidak pernah pergi Dengan tangan hampas Selalu ada berkat Tuhan Amin Tapi lagi asik-asik Itu yang saya bilang Orang beriman juga Menghadapi badai Lagi asik-asik Tiba-tiba dia dengar What's that? Dia balik Astaga Fir'aun mengejar kembali Mengetahui bahwa Fir'aun mengejar kembali Bangsa Israel Tiba-tiba marah Sama Musa Dan bilang Musa pakurah kuburan Di Mesir Sampai kau biarkan kami Mati Dipada belantara ini Saudara kau Kalau Musa gak punya iman Musa cuma ngandalkan logika Yang ada dia emosi Itu yang saya bilang Orang kalau cuma ngandalkan logika Gampang emosi Gampang tertekan Gampang kecewa Gampang bergejolak Dalam hatinya Tapi karena yang diandalkan iman Dia tetap tenang Dia lihat satu persatu Mulai meninggalkan dia Satu persatu maki-maki dia Secara manusia Dia bisa tanya Itu salah gue apa Bukankah gue yang bawa Engkau keluar semua Dari Mesir Kenapa sekarang Lu maki-maki gue Tapi dia lebih memilih Untuk tetap memandang Tuhan Itu yang saya bilang Pengetahuan Tiba-tiba dia dengar Suara Tuhan berkata Musa jangan takut Berdila tetap Lihat keselamatan Daripada keluarga Mesir Yang kamu lihat hari ini Tidak akan kamu lihat lagi Sampai selama-lamanya Tuhan yang akan berperang Ganti kamu Waduh Dia tidak mau perbandingkan Antara iman Dengan logika Dia tidak mau perbandingkan Antara apa yang dia dengar Dari Tuhan Dengan apa yang dia lihat Dengan mata Pokoknya dia tahu Yang Tuhan ngomong Pasti yang terbenar Sama-sama bilang Sama-sama iman Tidak pernah salah Tiba-tiba Tuhan bilang gini Sama dia Apa yang ada dalam tanganmu Musa bilang A stick, a rod Hanya sebatang kayu Tuhan bilang Angkat Waktu dia angkat Tiba-tiba laut bergelora Laut terbelah Can you imagine Orang yang udah ninggalin Musa tiba-tiba Uh, laut terbelah Lalu dia bilang Kakak, saya boleh ikut Kakak Permisi kakak Saya boleh ikut Kakak Saya tak tahu Kakak Saya cuma ikut Kakak Saya pun paham Di situ Jadi saya ikut Saya boleh ikut Hebatnya Musa Setelah pernah gak ada orang yang ngomongin Saudara Tiba-tiba minta tolong Sama saudara Orang kalau pernah Ngomongin kita Tiba-tiba minta tolong Sama kita Muka kita Itu yang saya gak tahan Oh Masih perlu sama saya Aduh Mukanya kayak Apa itu Barong saya yang kemarin itu Dari Imlek Saya kok denger gitu Pensek Santai bro Santui 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 artinya apa sih Santui bro Santui 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 Untuk jadi berkat Dan menyatakan kemuliaannya Tuh Orang beriman beda Sama orang berpengetahuan Amin Dan akhirnya Justru orang yang berpengetahuan Hancur Justru orang yang beriman Akan melihat kemuliaan Tuhan Dinyatakan Ah kasih tepuk tangan Loh yang merebut Yang ketiga Apa hubungan pengetahuan Dengan iman Hal yang tidak dapat Dijelaskan dengan pengetahuan Biarkan kita mengertinya Dalam iman Amin Hal-hal yang saya gak mengerti Saya gak usah paksakan Dan akhirnya jadi stres Pokoknya saya bilang Manusia boleh mereka rekakannya jahat Alah mereka rekakannya untuk kebaikan Saya boleh ditekan di perusahaan saya Saya boleh dicurangin sama teman kerja saya Tapi saya tetap bertahan sama Tuhan Dan saya tahu Tuhan akan merubah ratapan saya Menjadi tari-tarian Beri ke tepuk tangan ya meriah Yang terakhir Saya undang pemain musik maju ke depan Kita persiapkan hati dan pikiran kita Terima firman Tuhan Dan menerima tubuh dan darah Dan menerima tubuh dan darah Kristus Apa hubungan pengetahuan dengan iman Iman harus menuntur pada semangat Dan kerinduan yang terbaik Dalam kehidupan Orang-orang yang beriman Mengerti betul Pokoknya pertama Saya menyenangkan hati Tuhan Yang kedua Saya menjadi berkat buat setiap orang Yang ketiga Saya meluaskan kerajaan Allah Dan untuk saya Tuhan sendiri akan menyelesaikan bagiannya Beri ke tepuk tangan ya meriah buat Tuhan Saya undang kita semua bangkit berdiri Kita datang kepada Tuhan